Kelas 8 kurikulum RTK kita masuk pada halaman 244 Nah masuk pada did you know, tahukah kamu Masa-masa remaja bisa berat untuk kulit kamu Berubah normon bisa memicu pada kulit yang berminyak dan munculnya jerawat Untungnya ada banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk merawat kulit kamu Beberapa diantaranya adalah Cuci wajah kamu itu dua kali sehari dengan pembersih berbasis gel Atau pembersih berbasis busa Yang kedua, hindari sabun yang keras dan produk-produk yang mengandung alkohol Tiga, ketika mencuci wajah kamu Pijat dengan lembut Dengan wajah kamu itu pijat dengan lembut Dengan gerakan memutar Nah itu sumbernya adalah Teensweb.org Facial Skin Problem Frequency Ask Question Nah kita lanjut pada sesi keempat Fokus ke bahasa Memperajari untuk menyampaikan pendapat Menyampaikan pendapat itu sangat penting dalam sebuah diskusi Hal ini merupakan sebuah kealian yang bisa kita pergunakan Untuk berargumen posisi, mempertahankan posisi saya, kita Terhadap sebuah permasalahan Seperti apakah kita akan menggunakan atau tidak menggunakan make up Atau sekedar menyampaikan kesukaan kita Dan ketidaksukaan kita terhadap sebuah ide Seperti hobi, makanan favorit, dan game Ada banyak frasa yang berguna untuk menyampaikan pendapat Beberapa dari yang paling umum Frase yang di Apa namanya Ekspresi yang paling umum digunakan adalah Nah ini tabel satu Mengekspresikan pendapat Menyampaikan pendapat Ekspresi Menyampaikan pendapat dengan I Jadi ada kata-kata I I think Saya pikir bahwa That itu artinya bahwa ya Nah ekspresi lainnya bisa kita gunakan In my view Menurut pandangan saya Nomor dua Personally Secara pribadi I think that Saya pikir bahwa Nah atau bisa juga ekspresi lainnya Menurut pendapat saya In my opinion Kemudian yang ketiga Saya percaya bahwa Berdasar menurut saya According to me itu artinya adalah Menurut saya Nomor empat I'm sure that Saya yakin bahwa Titik-titik Yang lainnya ekspresinya adalah Menurut Menurut pandangan saya Nah dari sudut pandang saya Nah itu from my point of view ya Dari sudut pandang saya Kita lanjut Kita menggunakan ekspresi di tabel lima satu Untuk menyampaikan atau mengungkapkan pendapat kita Nah perhatikan pada contoh-contoh di bawah ini Ini ada tabel lima dua Contoh-contoh mengekspresikan atau mengungkapkan pendapat Nah Saya pikir Berenang membantu kamu untuk tetap sehat Menurut pendapat saya Berenang membantu kamu untuk tetap sehat Saya percaya Bahasa Inggris Gampang dipelajari Menurut pendapat saya Bahasa Inggris Gampang dipelajari Nah saya yakin bahwa Galang akan memenangkan permainan Dari sudut pandang saya Galang akan memenangkan permainan Nah sekarang Coba lakukan Praktek di bawah ini Latihan Praktek latihan di bawah ini Tentang memberikan pendapat Dengan situasi yang diberikan Nah ini situasinya Yang nomor satu Menonton drama Korea Itu situasinya Bagaimana opini kamu Nah bisa kamu buat Awalnya Personali Menurut saya Menurut pribadi Menurut saya pribadi Saya pikir Titik-titik-titik Nah ini Kalau bisa Sebagai salah satu Acuan bagi kamu Untuk Membuat tugas ini Di tabel 5-3 Ini dia Nah Personali Saya pikir menonton Korea Drama Korea itu Tidak bagus Untuk kesehatan mental kamu Nah ini Boleh yang lain ya Yang Ini sebagai contoh saja Nomor dua Situasinya adalah Menggunakan Sosial media Bagaimana Opininya Nah in my opinion Menurut pendapat saya Menggunakan Sosial media Tidak ada masalah Oke-oke saja Sepanjang kamu Menggunakannya Secara Bijak Untuk yang ketiga Wearing Menggunakan Produk Kecantikan Pemutih Yang ada Pemutihnya Produk-produk Kecantikan Yang ada Pemutihnya Nah I believe that Saya percaya Saya yakin Bahwa Ya I believe that Ini Saya yakin bahwa Menggunakan Produk-produk Kecantikan Yang mengandung Pemutih Itu Buruk Untuk Kulit Saya Nah itu dia Nomor empat Playing Online game Bermain Game online Nah Di awalnya From From My point of view Dari sudut Pandang saya Dari sudut Pandang saya Bermain Game online Itu Adalah Buang-buang Waktu Nah Dan nomor Lima Yang terakhir Having Acne Breakout Ya Acne breakout Ini munculnya Jerawat Jadi ada Muncul jerawat Nah I'm sure Saya yakin Bahwa Munculnya Jerawat Adalah Normal Bagi Seorang Remaja Nah Barangkali Itu dulu Untuk kali ini Jangan lupa Untuk Dukung channel ini Dengan Klik Tombol gabung Dan Subscribe Dan like Videonya Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa